Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat omelan semua orang, badai guntur yang masih berkumpul cepat di atas langit perlahan-lahan menghilang, dan orang-orang yang melihat Dian Huang tidak bisa menahan nafas lega. Kenapa petaka guntur surgawi tiba-tiba menghilang? Petaka guntur surgawi masih ada, tetapi itu didegel oleh orang yang melewati petaka guntur surgawi. Leluhur Tianzong mengatakan rahasianya. Belum lagi, faktanya seperti yang dia duga. Memang, Ye Chen menyegel petaka guntur surgawinya sendiri. Bencana sombong seperti itu secara alami diserahkan kepada musuh, tetapi tidak dapat disiasiakan. Pada saat ini, kediaman tempat Ye Chen berada sudah bersinar, dengan kemuliaan Ye Chen menjadi yang paling cemerlang. Menerobos ke tahap dark space, darah Ye Chen menjadi lebih luar biasa, tubuhnya penuh kecemerlangan, tubuh emasnya mempesona, dan lebih banyak penglihatan mengelilinginya. Kemudian sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Bergegas menerobos secara paksa selama dua kali kegagalan. Ye Chen memang menderita serangan balik yang mengerikan, sakit sampai ke akarnya. Cedera semacam ini berbeda dengan cedera luka dalam. Cedera luka dalam masih dapat disembuhkan dengan petir hitam, tetapi cedera gelap ini membutuhkan bertahun-tahun kemudian, jika tidak akan menjadi hambatan terbesar di masa depan. Benar saja, menerobos secara paksa masih harus membayar mahal. Kakek naga berkata, Bocah kau sangat mengerikan, kamu waktu itu keluar dari lubang hitam di luar angkasa, tapi itu hanya tiga atau lima bulan. Kultifasimu seperti monster. Ye Chen menyeringai, Aku beruntung mendapatkan darah iblis di lubang hitam, darah tiranosaurus di seratus ribu pegunungan, lalu tubuh suci kaisar kuno di gua terlarang, dan ketiganya ini berasal dari tingkat surgawi. Ketiga tautan ini bagus, tetapi akar penyebabnya masih dikaitkan dengan kekuatan yang menekan data rancu. Aku merasa kekuatan yang menekan data rancu perlahan melemah. Ye Chen berkata, Maksud kakek, di era ini, tahap heavenly immortal adalah mungkin ada untuk pertama kalinya. Kakek naga berkata, Ini mungkin lebih dari tahap heavenly immortal, bahkan alam kekaisaran dan tingkat sein sangat mungkin ada. Kakek naga berbisik, itu karena kekuatan itu perlahan memudar sehingga membuatnya lebih mudah bagi kultifator data rancu untuk menerobos. Malam ini pun, sekte zeng yang dengan mudahnya memiliki dua tahap heavenly immortal setengah langkah. Dua, Ye Chen terkejut. Mungkin lebih di masa depan. Kakek naga mengangkat bahu, Aku pikir itu bukan hanya sekte zeng yang, Kekuatan besar lainnya, Terlepas dari cu selatan dan cu utara, Mungkin beberapa orang telah menerobos ke tahap heavenly immortal setengah langkah. Ayolah, mari kita bicara tentang petaka guntur surgawi. Kakek naga mengalihkan topik pembicaraan. Ye Chen menjawab, Aku menyegelnya. Kalau begitu kamu bisa menyegelnya seumur hidup. Kakek naga melirik sembilan avatar Ye Chen dengan kesal. Kamu di masa depan akan terus naik kultifasimu. Aku ingin mengatakan, Tubuh kaisar kuno di dalam tubuhmu bukan lelucon, Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ye Chen menggaruk kepalanya. Apa yang berbeda? Garis keturunan langit tentu melawan kehendak langit. Kakek naga menjelaskan, Petaka guntur surgawi bukanlah level. Meskipun juga petir, Akan ada beberapa hal menarik di dalamnya. Hal yang menarik, Ada apa? Siapa yang tahu itu? Kata kakek naga malas, Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sekarang memiliki asal-usul tubuh kaisar kuno, Yang dianggap sebagai setengahnya dari tubuh kaisar kuno. Petaka guntur surgawimu pasti akan memiliki sesuatu yang menarik, Tetapi, hal yang menarik ini tidak menyenangkan, Mungkin kamu akan terbunuh sepenuhnya. Mendengar ini, Mulut Yechen bergerak-gerak dengan keras. Kita akan bertarung melawan Tianhuang besok. Jangan menakut-nakuti aku. Kakek naga berkata, Aku tidak punya waktu untuk menakut-nakutimu, Aku juga tidak bercanda. Suatu hari ketika kau kembali, Kau dapat berbicara dengan mantan kekasihmu. Ketika dia menerima petaka guntur surgawi, Dia membawa guntur phoenix, Dan hampir mati. Ji Ning Suang juga telah menerobos ke tahap dark space, Yechen tiba-tiba berkata, Juga menarik guntur phoenix. Kakek naga berkata, Apa menurutmu hanya kamu saja yang beruntung mendapatkan harta karun? Hei, Kakek naga menepis wajahnya. Hari-hari ini, Ji Ning Suang juga mendapatkan banyak peluang, Dan guntur phoenix, Benar-benar mendominasi. Itu tidak baik. Kalau begitu jika kakek berkata begitu, Aku akan pergi ke sekte zeng yang suatu hari nanti menemuinya. Ji Ning Suang untuk menanyakan dia melewati petaka guntur surgawi. Kakek naga berkata, Kenapa kau ke sekte zeng yang bukannya melepaskan segelku? Yechen berkata, Tunggulah aku masih belum mempunyai kekuatan untuk membantu kakek. Yechen memutuskan kontak dengan kakek naga Dan kemudian berbalik dan mengeluarkan wadah besi. Wadah besi baru saja dibawa keluar, Dan itu berdengung. Itu besar, tebal, sederhana dan alami. Di sini, Yechen telah memanggil api abadi dan petir langit, Berturut-turut membungkus wadah besi. Wadah besi saat ini bukanlah panci besi besar, Ia memiliki empat kaki dan dua telinga, Dan itu mirip seperti tungku alkimia. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, Dan kemudian fajar. Pagi-pagi sekali, Sebelum fajar, Zong Jiang dan yang lainnya datang ke istana, Dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Melihat kedatangan semua orang, Yechen tiba-tiba berdiri, Sepertinya ada berita buruk. Zong Jiang mengangguk dengan sungguh-sungguh, Dan berkata adik seperguruan Hong Chensu ditangkap oleh Zong Kui. Tampaknya Zong Kui sangat keras hati sehingga Tian Huang akan bertarung dengan Yan Huang dan menolak perdamaian. Dengan penangkapan Hong Chensu kekuatan Yan Huang berkurang, Jadi mereka juga tidak memiliki lawan yang kuat. Itu dia, Ayo pergi berperang. Yechen berbisik, Dan tiba-tiba berjalan keluar dari istana, Menegakkan tubuh, Dan menginjakan kaki di puncak Yan Huang yang paling megah. Di atas gunung, Ada genderang perang besar. Ini adalah drum pertempuran Yan Huang, Juga diciptakan oleh generasi pertama penguasa Yan Huang. Itu hanya akan berdenyut ketika menghadapi perang, Dan mengumpulkan tentara untuk menginspirasi moral Yan Huang. Boom, boom, boom. Yechen telah melangkah maju dan mengaduk genderang perang Yan Huang. Suara drum perang yang membosankan itu panjang dan kuat dan menyebar ke seluruh Yan Huang. Ini adalah genderang perang yang aneh. Di mana suara drum lewat, Orang-orang Yan Huang merasakan darah di tubuh mereka. Tidak bisa membantu tetapi mendidih. Ini adalah simbol, Genderang perang sedang diaduk, Dan inilah saatnya pasukan Yan Huang mengirim pasukan untuk berperang. Segera, Zong Jiang, Leluhur Tianzong, Chu Lingyu, Leluhur keluarga Su, Zong Li, Gu Santong, Dan Wuya pertama kali melangkah ke langit. Kemudian, Orang-orang dari pegunungan Yan Huang keluar dan datang ke kehampaan. Di timur, Ada raungan mahluk roh. Di masing-masing dari mereka, Ada sosok yang duduk, Masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Di barat, Ada suara kereta berguling-guling di kehampaan, Dan di setiap kereta, Ada juga sosok berdiri, Masing-masing mengenakan baju besi, Memegang tombak perang di tangannya, Darah mengerikan, Seperti api yang menyala. Di selatan, Ada pedang terbang bersenandung. Di setiap pedang terbang, Ada sosok lurus berdiri, Penuh dengan orang yang mempesona. Di utara, Pasukan sudah siap dengan sangat. Boom! Gemuruh! Kekuatan pasukan Yan Huang bersatu, Dan langit diledakkan dengan ketiadaan, Dan warna langit terjalin menjadi pemandangan yang indah. Akhirnya, Mereka berkumpul dengan yang luar biasa besar dan berat membawa bendera, Yang bertulis Yan Huang. Siluet langit menyatu menuju puncak gunung, Dan lengan di masing-masing tangan bergetar, Dan tidak bisa menahan kekuatan mekar. Pada saat ini, Terlalu banyak orang yang menghela nafas, Terutama para tetua dari generasi tua Yan Huang, Dan tangan tua yang memegang senjata, Gemetar. Selama ratusan tahun, Yan Huang yang terpecah akhirnya akan mengantarkan pertempuran terakhir untuk persatuan Yan Huang. Pada titik ini, Ye Chen, Yang masih memukul drum pertempuran Yan Huang, Menurunkan palu drumnya dan tiba-tiba melangkah ke langit ketiadaan. Ye Chen berteriak, Apakah dari kalian semua ada yang takut? Ye Chen melihat sekeliling para pasukan Yan Huang, Suaranya kuat dan kuat, Bergema untuk waktu yang lama antara langit dan bumi. Segera terdengar suara keras dengan teriakan, Kita tak kenal takut. Semua orang mengangkat senjata di tangan mereka, Dan jawabannya sangat konsisten, Keras dan menggelegar. Terlalu banyak orang yang mungkin tidak kembali dalam pertempuran ini. Tidak ada penyesalan. Mendengarkan deru langit yang bergetar, Ye Chen membuka kelima jarinya, Meraih satu sisi, Dan menangkap bendera besar pertempuran Yan Huang Yang berdiri di puncak gunung di tangannya, Tergantung di atas kepalanya. Ayo kita berperang dengan Tian Huang. Ye Chen mengambil langkah pertama, Menginjak galaksi emas, Dan berjalan keluar dari pegunungan Yan Huang. Di belakang mereka, Pasukan di empat penjuru timur, Barat, Selatan dan utara berkumpul bersama untuk membentuk tim persegi, Megah, Dan sangat luas. Bendera pertempuran Yan Huang yang tergantung di kepala Ye Chen adalah lampu indikator mereka. Boom! Gemuruh! Dengan langkah pasukan Yan Huang menghancurkan kekosongan sepanjang jalan dan langsung pergi ke satu sisi. Kemana pun pasukan Yan Huang lewat, Meski begitu kuat sehingga banyak gunung hancur. Pertempuran seperti itu terjadi entah dari mana, Menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dan berdiskusi. Ini, inilah yang harus dilakukan. Terlalu banyak orang tidak bisa membantu tetapi terlihat pucat menatap langit di mana ribuan pasukan Yan Huang bergegas. Ini pasukan Yan Huang. Sepertinya Yan Huang akan berperang. Jadi, apakah itu leluhur Tian Zhong? Selama bertahun-tahun, pasukan Yan Huang baru keluar lagi, Seorang kultifator yang lebih tua melihat ke arah itu dengan ekspresi nostalgia, Saya masih ingat adegan pasukan Yan Huang menyapu makam barat, Dan itu masih membuat orang mengingatnya. Yan Huang, ini harus disatukan. Putri, kenapa kamu tidak membantu? Di sebuah istana bawah tanah yang besar, Di depan tirai cahaya besar, Melihat pasukan Yan Huang yang perkasa di dalam, Seorang lelaki tua malang memandang wanita dengan gaun ungu di sisinya. Untuk mengatakan orang tua yang tidak penting ini, Jika Ye Chen ada di sini, Ye Chen pasti akan mengenali, Bukankah orang tua itu adalah Taiyi? Adapun wanita dengan gaun ungu di sebelahnya, Dia sangat menakjubkan. Dia dikelilingi oleh dewa-dewa ungu, Dan seluruh tubuhnya dipenuhi awan ungu. Nafasnya tidak jelas dan kuat. Wajah tak tertandingi itu acu-tak acu dan eksklusif. Keagungan ratu. Ini waktu yang langka. Melihat wanita berbaju ungu itu tidak mengatakan apa-apa, Taiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya. Wanita berbaju ungu berkata, Jika keluarga kerajaan datarancu berpartisipasi dalam pertempuran, Para dewa pembunuh juga akan berpartisipasi dalam pertempuran. Wanita berpakaian ungu itu sedikit membuka bibirnya, Suaranya acu-tak acu, Tapi seindah dongeng. Oh iya aku lupa. Taiyi benar-benar menggelengkan kepalanya. Boom. Gemuruh. Pasukan Yan Huang sudah jauh-jauh, Dan melangkah ke barisan kosong yang sudah terkondensasi. Sepanjang jalan, Pasukan Yan Huang terlalu mencolok, Terutama karena pertempurannya terlalu besar, Total tujuh dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah, Ratusan tahap Dark Space tingkat sembilan, Ribuan tahap Dark Space tingkat delapan, Dan yang lainnya tidak perlu dikatakan. Selain itu, Ada ratusan formasi pembunuhan dan serangan yang kejam. Di depan, Ye Chen sangat cepat, Dan sorot matanya sangat tegas. Ye Chen berkata, Senior Zhongli, Anda dapat bertanggung jawab untuk menghancurkan susunan teleportasi 180 kota di Timur Siling. Selama penerbangan, Ye Chen mengirim suara ke Zhongli. Mengerti, Zhongli segera mengeluarkan perintah dan kemudian menghancurkannya, Sebuah cahaya tiba-tiba melesat. Adapun mengapa Ye Chen ingin menghancurkan susunan teleportasi 180 kota di Timur Siling, Ye Chen secara alami punya alasannya. Pada malam hari ketika Ye Chen akan berperang melawan Tian Huang, Ye Chen diam-diam memerintahkan agar pasukan pembunuh di Huang menyelinap ke kota-kota besar di Timur Siling. Tugasnya adalah menghancurkan teleportasi di sana. Alasannya adalah untuk mencegah orang-orang di Kuil House Darah menggunakan tim teleportasi untuk membuat masalah pada perang nanti antara Yan Huang dan Tian Huang. Pada titik ini, Ye Chen adalah orang yang mengepung Tian Huang. Ye Chen mempelajari dari istana Haus Darah dan susunan teleportasi puluhan ribu mil dihancurkan. Pada saat itu, lah yang digunakan istana Haus Darah menghancurkan susunan teleportasi untuk menghancurkan Ren Huang. Kali ini, itu adalah pertempuran terakhir untuk penyatuan Yan Huang. Ye Chen tidak ingin pihak lain berpartisipasi apalagi Kuil House Darah Dap ikut campur, akan sangat merepotkan, jadi Ye Chen bersiap sebelumnya. Tanpa susunan teleportasi, mereka tidak akan bisa mengikuti pertempuran bahkan jika mereka ada di sini. Di depannya, ada sejumlah pusaran besar. Ye Chen masuk lebih dulu dan para pasukan Yan Haung mengikuti di belakang. Dengan cara ini, ketika pasukan Yan Huang keluar lagi, itu sudah berada di lingkup Tian Huang. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, di sepanjang jalan, apakah itu subdivisi Tian Huang atau keluarga afiliasinya, yang kuat pada dasarnya telah pergi. Itu harus dipanggil ke Tian Huang untuk mempersiapkan perang dengan Yan Huang. Karena itu, pasukan Yan Huang tidak terhalang di sepanjang jalan. Setelah sampai, melihatnya dari kejauhan, itu adalah hamparan pegunungan momentumnya luar biasa, dan keseluruhannya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Sebelum menyerang Tian Haung, Ye Chen melihat di pegunungan, dan ada roh pembunuh yang bergulir. Melihat bahwa pasukan Yan Huang tiba, banyak penatua dan murid Tian Huang di pegungungan Tian Huang menunjukkan warna-warna kompleks, terutama para penatua dari generasi yang lebih tua, mata tua yang sedih, dan warna kesedihan. Ini seharusnya ironis, semuanya dulunya berasal dari Yan Huang. Apakah kita benar-benar akan bertarung dengan Yan Huang? Aku tidak ingin berperang. Seseorang berteriak. Jika bisa berdamai itu akan sangat bagus. Ya di sini orang yang berteriak adalah Ye Chen sang penguasa Yan Huang. Ye Chen sang penguasa Yan Huang.